Intro Ada pandurannya gitu Itu ibunya sedang mandi dan juga yang disana itu ada sebuah pipa Pipa yang mengairi sampai ke sana, ke arah desa sana gitu Agak kini wakilnya yang disendang sumber aja Yang sangat alam sekali dan juga sangat adem gitu Memang sangat cocok buat edukasi Edukasi wisata tentang alam gitu Yaitu warga sedang habis dari sawah Kayak gini loh Kehidupan yang di desa sumber aja itu kayak gini Tau yang disendang sumber aja Disini tuh memang banyak pengunjung Terutama itu kalau hari minggu atau sore hari Warga itu banyak yang mandi disini Dan juga tengok-tengok gitu lah Atau menikmati keasrian dari pepohonan yang sangat besar sekali Dan juga kayak memang ayatnya ayatnya itu Atakarninya itu membentuk seperti kayak ular gitu Sangat besar sekali Memang sangat adem sekali Sangat adem sekali dan juga Itu warga yang tadi sedang mandi Memang lokasi ini tuh Sering banyak pengunjung Terutama itu dari warga desa sekitar Pak bisa dijelaskan ini pundana bawa Atau sumber apa Pak? Sumber haji Sumber haji Ini kalau sore atau pagi hari rami ya Pak ya? Biasanya kita aktivitasnya orang tanu Memang warga sini sering mengambil air kebutuhan dari sini Pak Iya Mencukupi kebutuhan air itu dari setiap desa Atau desa khusus sumber haji aja Sumber haji aja Itu kan ada pipa ya Pak Itu jejek Oh tampungan besar Itu sumber dari mana? Dari sini juga Dari sini Oh gitu itu ditarikkan ke desa-desa gitu Termasuk ini mandiri ya Pak ya Termasuk ini mandiri ya Tidak mengandalkan PGM ya Pak ya Ini habis dari mana Pak? Dari siapa? Dari Sawah Wene Pak ya Nah ini lor Wene ya Ternyata disini difungsikan sebagai Mandi, minum Dan juga Pipa yang Menjalar sampai ke sana itu Ternyata itu Kebutuhan sampai ke desa-desa gitu Yang lokasinya itu terletak di desa sumber haji ketamatan dari Kabung Jomong Jawa Timur Nggak apa ya? Pak nama lengket Pundan ini kita menemukan pundan ini Ini sumber haji Oh ini sumber haji Pak mengatuh sudah dijelaskan sendang seraji nggak ya Pak? Laji 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 Sumber haji nggak ada? Sumber haji Maksudnya kan Maksudnya itu yang bisa mencari sakit lah Maksudnya yang ngerti Oh nggak 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 Pak ini kan Ayut ini Akar ini Bentukan seperti ular Apakah dulu pernah ada ular bertapa pak? Nggak lah Kurang ngerti Apakah dulu pernah ada ular bertapa pak? Apa? Iya Oh Apa itu? Saya mengerti saya cerita yang sepul-sepulnya Oh nggak Saya ceritanya yang ada ular bertapa pak? Ternyata itu Terus-terus itu pun Terus kalau ngerti Sering terjadi Apa itu Yang ngasal-ngasal itu Apa yang ngasal-ngasal itu Apa yang ngasal-ngasal itu Iya Lalu ngasal-ngasal itu Lalu ngasal-ngasal itu Ngasal-ngasal ya Pak? Iya Itu yang ngasal Yang ngasal Terus-ngasal ngasal-ngasal itu Terus lah enak Kalau kita bilang inggris pak Biasanya kan empu Peninggalan dari empu Iya Apakah di sini dulunya ada peninggalan dari empu? Iya mestinya ya Ini yang penting Peninggalan dari empu Mestinya Soalnya kan itu Kasi pandi Kasi pandi Iya Masjid itu apa pak? Contohnya itu kepatilasannya itu juga Masjid prien itu kan Merkau kan Merkau-merkau kan Jadi tiang apa ini Itu poman-poman Genteng-genteng gitu Keteng-genteng gitu Ini yang Walau salin tapi Tentu 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 oh selamat, termasuk uri-urinya ya pak ya kita juga sudah menyakirkan saya sudah menyedekah bumi, kita juga sudah menyedekah oh gitu lho katanya ini pun sudah ada yang nama ini apa pak? ini seraji itu ada yang krepyak? krepyak krepyak iya krepyak ada yang bilang krepyak gitu ya pak ya? tempatnya ini, krepyak ini kalau telunggung oh itu lho ternyata di sini sumber seraji itu ada yang bilang itu krepyak, krepyak atau punden sumber haji kalau saya paling ngerti ini kalau saya ngerti kalau saya ngerti kalau saya ini karena ini saya dan krepyak ini saya akan menunggu rupu siang itu juga segala-rupu, pokoknya mungkin rupu Pak Kintan-Kintan umurnya pinter tahun pak ratusan atau ribuan pak? ratusan mungkin kalau saya lahir mungkin itu hampir kalau umur saya sudah bisa sakit sekat 7 tapi ini umur-umur ini ratusan kalau jaman majapah itu ya 500-an 500-an tahunan kurang lebih gitu oh gitu kalau ngerti kalau kading sama tingkatan ini itu berubah ini tidak banget jadi siang itu kenapa pak? maksudnya itu joko keselamatan itu yang tidak oh tidak joko keselamatan ini kan berarti tolak balak ini pak ya? iya maksudnya maksudnya joko warga mereka iya misalnya gitu maksudnya teman-teman ya pak teman-teman juga jelasnya yang sering kalau teman-teman ini kan di teman-teman kemah apa? Ketakaan tapi di teman-teman itu bersemburut oh tidak jadi kesurupan oh kesurupan kemasukan roh-roh juga iya itu saya sering ngerti itu di teman-teman pak polo selatan kan jika anda ini mas lihat sama teman-teman itu pun anak-anak seperti itu pokoknya pun teman-teman anak-anak lah mungkin gini loh keterangannya bapaknya ini di Sinai Keraji ini terutama itu pernah ada perkeman waktu itu biarkan bahasa Jawa ada perkeman terus ada orang kesurupan gitu ya pak ya anak-anak kesurupan gitu makanya tidak boleh buat sernonoh gitu seorang kasar itu berbuat telek berbuat telek dari orang Jawa itu melakukannya kebajikan keapian kalau mau seorang pun berbuat maksudnya tidak boleh ternyata menyimpan sebuah jajak-jajak misteri yang di sendang ini terutama itu dari papunden ya pak ya tempat keramut itu yang penting ya ketan itu yang berikutnya kabu setengahnya ketinggalin yang ini paranormal ini ceritakan saya tidak terutama saya yang ini sepah yang tahu yang ini kemungkinan ya kemungkinan saya ceritakan saya yang ini saya tidak mengerti yang ini saya mengerti yang sepah pak lokasi ini tempatnya di desa mana pak? desa ini ada di selaji selaji apa sumber haji pak? sumber haji itu keseluruhan bukuannya ada di selaji selaji iya lah sumber haji ini kan seluruhan mungkin jadi mereka bukuannya selaji yang tersapon oh gitu ikut kecamatan mana pak? kabu eh jomeng ya pak? kabupaten lumbang kecamatannya kabu jawa timur? Indonesia pak nama lengkap pak? ini kan? sesuai pak pak sesuai sebagai warga? selaji selaji pak maturusun ya pak? iya iya gitu loh kecamatan warga terima kasih terima kasih